Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Apa kabar? Hari ini hari Minggu pagi di Hari Minggu pagi sekarang jam setengah tuju Setengah tuju? Apa yang biasa hari Minggu pagi teman-teman lakuin? Sun Mory pastinya Oh bukan makan bubur ya? Bukan Hari ini topiknya ingin bahas Sun Mory Ketemu lagi dengan gue Jo RNG Motorsport dan juga Aldi Aldi Kita lagi ada di RNG Motorsport Tidak ada di kebang Jadi udah lama kita gak Sun Mory Gara-gara kemarin kan PSBB diperpanjang lagi ya Kita coba Sun Mory Ya gak banyak nongkrong mungkin sekalian manasin motor Nah di depan ada beberapa motor yang baru masuk Per kemarin Jadi kemarin sehari ada 3 motor yang masuk Dan buat motor apa kita lihat ke dalam yuk Motor apa nih yang mau kita pakai Yuk ikutin bro Nah pagi-pagi kita udah di dalam Kurang lebih inilah kondisi showroom Kalau lagi baru mau buka Untung ada orangnya gak ada Mas Yandri yang tadi bantuin Pagi-pagi buka Jadi motor dirapet-rapetin Nah kira-kira pakai motor apa kita di? Pakai motor Jax25R yuk om tuh Ini boleh om Jax25 ya Jax25 keren Tapi nanti kan kita mau muter Kemungkinan mau masuk ke Sensei Atau ke Campville Nanti tunggu di luar Yang mugi aja Pakai ini aja ya Gak bisa Hazel pakai ini Hazel Jadi mau pakai motor apa? Yang di luar aja dong ya Yang di luar aja ya Hazel gak apa-apa Pakai Z900 yang baru masuk Sekalian dites Hazel suka neket ya Nah Kalau kita mau riding Kan selalu kita gemur-gemurin Safety first Safety first Safety first Setuju gak? Setuju loh Safety first ya Jadi kita riding kali ini Nah gue mau ngasih challenge nih Buat Aldi Dan juga yang megang kamera Hazel gitu loh Setuju kan safety first Hazel setuju Zell? Setuju Setuju aja ya lah Setuju Nah Kameranya mangguk-mangguk Jadi riding kali ini Kita bakal berusaha untuk safety Tapi kalau kita terlewat safety Apa sih respon orang-orang? Gitu loh istilahnya Kan kita gak merugikan orang lain Ngerti maksudnya gak? Belum paham? Belum Belum paham Di belakang kita ada 2 wear pack Jadi Aldi nanti riding coba pakai wear pack ya? Pakai wear pack? Gak apa-apa Kita sambil muter Masuk ke S&C Ke PAU Dan gitu muter ke Munjo? Gak usah Udah kegemuat soalnya Jadi satu wear pack ini Punya gue Adi Satu lagi punya Om Randi Size-nya XXL Hasil nanti pakai ini Dan lalu pakai ini Jadi kita sunmori Sambil enjoy aja Jadi 2 temen kita yang ganteng ini Bakal pakai wear pack Gak gitu kita nongkrong desain sih Bentar ya Kayaknya seru itu Ya pokoknya stay tune bro Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Nah teman-teman semua Setelah setengah jam persiapan Ternyata pakai wear pack agak banget Jadi ini safety first banget nih Semua protectionnya lengkap Protektornya lengkap Ini kalau nyenggol tukang silok Dijamin tukang siloknya ngomel Ya iyalah pasti lampaknya Dan kalau kita lihat Baju sih wear pack Cuman seperti ini sepatu catch dan helmnya half-face Hasil juga sama lucu Jadi hasil lagi megang kamera jadi gak bisa kelihatan Nanti kita lihat dari GoPro gue aja ya Oke kita mau lanjut, kita mau coba jalan Sambil manasin motor Motornya adalah MV Agusta F3 Ducati Panigale Tricolore Sama Z900 yang baru masuk Stay tune, kita jalan Bismillahirrahmanirrahim Oke kita sudah on the bike Mas Yandri thank you Pagi-pagi udah digangguin Nge-luarin motor So Aldi Seperti tele tabis Menggunakan F3 800 Gue pake Ducati Panigale Tricolore Nah standarnya sudah all in depan belakang Ada Brembo Ada GPS-nya juga Dan hasil Pake Z900 Hasil Seneng naked ya? Asal jangan naked di jalan ya? Iya Oke bismillah Hati-hati guys Mas Yandri thank you ya Oke doke Ducati Alpotnya termik Suara oke Kita isi bensin dulu Ya thank you Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Nah kali ini Mungkin teman-teman tadi yang gak ngeliat dari awal So Udah lama kita gak sun Morian Dan kali ini kita sun Morian Bersama 2 sahabat kita pastinya Aldi dan Hazel Nah kebetulan tadi ada wirepack Makanya Mau cobain pake wirepack gak? Mau sih Cuman jangan di jalan juga Kata CL dia masuk Tapi gak apa-apa Coba aja Kalau lu lihat Youtube Sebenernya Banyak orang yang Untuk ridingnya mereka pake wirepack gitu Khususnya di luar sana ya Tapi di Indonesia kayaknya sesuatu yang agak aneh deh Si bensin dulu ya Si bensin dulu ya Bensinnya sudah Terlet 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 Gila bawa panigalnya Baru jarak 500 meter Posisi ridingnya mantep Posisi jok Dan posisi stangnya Ratanya sama Jadi Kita nunduk banget Bannya PRL W Super Corsa So pastinya enak buat Dipake ke sirkuit Dan buat miring-miring Oke kita lanjut Nah jadi planningnya Setelah isi bensin Kita mau ke antar sehari Nanti berakhir di Seren City Sambil manasin motor Dan kebetulan Aldi sama Aldi juga basicnya Mereka suka naik motornya Jadi Kita jaksan mori Dan buat Di kita pun Memang kalau misalnya Ya sedikit sharing ya Di RG Motosport Kalau motor baru masuk Memang Kita ada pengetesan motor Dipake jalan Itu minimum 30 menit Karena kalau dipake sebentar Biasa belum ketahuan Misalnya ada Permes Ada shield shop bocor Ada Motor yang setelah panas Tidak bisa di starter Bisa ketahuan Ketika motor sudah dipake Kurang lebih 30 menit lah ya Kena macet Di jalan Dipake jalan Sampai 100 km per jam Jadi Sebelum kita Masukin ke showroom Udah kita Apa Perbaiki Kalau memang butuh diperbaiki Dua motor ini Bener-bener fresh Baru masuk Jat 900 baru semalam Dan F3 nya baru Satu hari sebelumnya Tapi basic nya udah Cam kan Belum dipoles Belum dicuci Banyak yang ngeliatin Ada Bukan dua rider lagi Jangan-jangan mereka ngeliat Gara-gara Ih ada teletapi Senecomotara Asem masa Nah sekilas ini loh Sambil kita jalan Kalau misalnya Panigale tricolor ini Seperti tadi yang gue jelasin Tipe Panigale yang Tertinggi Pada jamannya Jadi mereka ada Tipe Panigale yang Biasa Ada yang S Sudah awalin Dan ini Panigale tricolor Spek nya oke Riding mode udah pasti ada Ada DTC EBC EBC tuh engine brake control Ada DQS ABS dan lain-lain Jadi Motor ini Boleh dibilang dari segi spesifikasi Sangat Apa ya Menunjang untuk Peruntukannya Memang peruntukannya Basic untuk V circuit Jadi sebenernya agak kurang cocok Kalau kita pakai untuk di jalan ya Dan yang pasti warnanya beda Dia ada Warna merah ada Livery Putih hijau Ya bendera Italia sih ya MP Agusta Dibuat secara handmade Di Vitali Desainernya kalau gak salah Namanya Adrian Morton Tiga silinder Salah satu pionirnya Mesin tiga silinder Setelah penggunaannya Di tahun 1970 Di Grand Prix Gue riding berasa agak pegel Gara-gara Sambil bawa tas Jadi tasnya isinya kamera Karena Aldir dan Hazel Gak mungkin pakai Tas Di dalam mereka pakai WR Apakah ada punuknya Jadi tasnya main banget RGT oke artinya itu Lalu kiri Sepertinya punya Z900 Pencinta Polentiforos ini Sampai di Svakbar Kolong 46 Dan kebetulan di helmnya Si Hazel juga 46 Sepertinya dia juga Nusa memotong ini Belkiri Emang benar Panigali peruntukannya Untuk sirkuit gue Segini aja udah berasa Ada Hawa-hawa Abang Sate Lagi ngipas Di paha Sedap Saya suka Suka panas Kita bikin hashtag gitu ya Lagi ngipas Udah udah nyampe sini aja Udah buco ini anak selatan sejati Ampe jalan So far tadi satu respon yang kita lihat Ketika melihat huzzle pake airbag RGT oke Ayo semangat Ada yang foto Kalau dilihat ganteng ya riding pake airbag ya Kayaknya tough Apalagi kebesaran airbagnya hitam Motornya hitam Wah ada yang lihat lagi Empat orang lihat ya Oke Kita sudah nyampe Senayan Luan luan Wah pagi rame coy Mas kemana mas riding pake wermok Siop 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 Eh bukan dong Langsung pake warpack Langsung ada kamera mennya nungguin Nah buat temen-temen semua Kita udah di Senayan City Lumayan rame Jadi rata-rata sebagian besar Walharley Ada ZX6 juga Tapi yang anak-anak sportnya lagi Gak banyak Ini ZX6 R6 Ducati Monster Street Glide Oke Next Eh Gue pengen ke toilet nih Temen ini ya Oke Oke kita lanjut Emang bener-bener mau ke toilet Mau kencing Ya kita pake kamera aja Oke Temen-temen semua So Gue berasa jadi anak sekolah Riding Pake panigale bawa tas Ransel Itu sudah si desain sih Gerah gak? Gerah banget ya Gerah banget ya Yaudah Kita jangan lama-lama disini Cuman Sebelum kita cabut Ke toilet dulu ya Mau kencing Jadi Ayo Kita ke toilet Ayo Ayo Harusnya Kita pake Harley kali ya Kita pake Harley pake wear pack Wow Itu ahlinnya Kayak Nas di belakang Oke kamera tunggu disini Daerah Aventor Bikin jika gimana di Buka Buka Masuk sensi Masuk sensi Itu luar biasa Belum ada kan Belum ada Butuh Antara orang gak mau melakukan itu Atau orang gak Gak niat Aduh Orang-orang Orang-orang Jangan aja gak Gak tau Beri Tidak Petinggalan sih selamat menikmati terima kasih sampai ketemu lagi yuk assalamualaikum ayo jalan bro luar ya oke bro barang lebih itulah perjalanan kita di Sanuarihada ini tadi karena masih PSBB jadi gak boleh ngumpul terlalu lama di Sunn City nya dan di Paun juga tadi ada Satpol PP jadi memang tidak disarankan untuk ngumpul-ngumpul kita lanjut jalan lagi jadi lagi yang ngapain nih di Bokokokan bongkok-bongkok tapi gak kenceng jadi safety first memang benar cuman kalau terlalu safety bisa jadi perhatian lain contohnya ketika kita Sanmori menggunakan wirepack jadi tadi ada beberapa orang yang ngeliatin dan yang paling unik adalah ketika mereka mau ke toilet kebayang gak tuh gimana caranya pakai wirepack mau kenceng tapi security nya pun nanyain pak bajunya gak dicopet dulu ya kalau bajunya dicopet isinya celana color pendek pak oke ok bukati panik aja tenaganya mantap gacor walaupun posisinya sangat sporty dan temperaturnya oke banget orang lebih itu aja sehat selalu thank you Aldi thank you Aldo Sanmori safety first thanks for watching pokoknya jangan lupa like, komen, subscribe follow instagram dari Aranyi Motosport dan ketemu lagi dengan gue Joe Aranyi Motosport di youtube channel Aranyi TV thank you ya sehat-sehat semua bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati